Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi kawan-kawan semua Dalam video terdahulu saya sudah menyampaikan 12 dampak negatif bermedsos Kemudian kita sekarang akan berbagi tentang Apa yang harus dilakukan dan apa yang harus dihindari Ketika bermedsos Khususnya untuk anak-anak muda ya Mari kita bahas mengenai apa yang harus dilakukan Dan apa yang harus dihindari ketika Eksistensi seorang desain di berbagai platform SOS itu adalah statusnya Status itu kadang-kadang yang membuat seseorang terjerat Pada suatu kasus hukum Atau menyinggung perasaan orang lain Oleh karena itu Maka ketika kita bermedsos Bijaklah berbagi status Mengenai apa yang sudah kamu lakukan Dan dirasakan di platform media sosial Baik itu FBWA Instagram lain-lain Jadi kita harus bijak Dalam membagi status itu Mana status yang Perlu kita bagi bersama teman Baik berbagi kebahagiaan Atau berbagi ilmu Mana yang sebaiknya tidak disampaikan Yang kedua Yang kedua Biasakan untuk memilah Memilih Dan memikirkan Terlebih dahulu sebelum memposting sesuatu Khususnya ketika membagikan foto Atau video Banyak sekali sekarang video hoax Video hoax ya Yang menjatuhkan seseorang Atau menjatuhkan suatu lembaga Menjatuhkan WIBWA ke pemberitahan Pada video itu Video yang tidak bisa dipertanggungjawabkan Atau foto editan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan Nah ketika ingin membagi itu Sebaiknya cek fakta dulu Apakah saya pernah mengalami? Wow pernah Jadi tanpa diteliti dulu Kita bagikan di WA Ternyata itu hoax Bahwa misalkan film ini Sudah ada sekitar tahun yang lalu Memprediksi tentang corona Padahal itu hanya dikait-kaitkan Tidak Nah seperti itu Jadi sebelum menyebarkan itu Periksa dulu Periksa dulu Hoax bukan Gitu ya Ada di cek fakta biasanya Cek fakta Biasanya yang banyak Banyak di edit itu foto ya Misalnya foto kejadian di Vietnam Seolah-olah banjir di Jakarta Gitu ya Jadi harus di cek Kemudian selalu menjaga Identitas dan keamanan akun pribadi Terutama ketika Kita akan melakukan transaksi Pembelian Penjualan Gitu ya Jangan sampai kita tertipu Banyak sekali kan Kita sudah transfer Barangnya tidak ada Atau akun kita di jebol Sehingga digunakan orang Untuk menipu Teman-teman semua Kita harus ingat bahwa Apa yang sudah kita posting itu Selamanya akan tersimpan di internet Jadi meskipun sudah kita hapus Tetapi di rata mereka ada Jadi jejak digital kita itu ada terus Oleh karena itu Maka berhati-hatilah Ketika kita memposting sesuatu Kemudian berikutnya Ini khususnya anak-anak ya Yang rata-rata kesulitan Mengatur waktu Kapan bermedsos Kapan belajar Kapan berkumpul Berjengkrama dengan orang tua Saudara Karena kalau terus-terusan Kamu dikuasai oleh Medsos Maka kamu akan menjadi Anak yang Eksklusif Yang tidak mau Bergaul dengan Teman-teman sekitar Berikutnya yang harus kita lakukan Adalah Menggunakan media sosial itu Untuk segala hal yang Meskipat positif Berguna Dan stop bullying Jadi Perundungan-perundungan Melayu medsos Itu hentikan Tidak boleh Ya Anak-anak ya Tidak boleh ya Kemudian Ini yang sangat penting Bagi anak-anak Kita itu Ada undang-undang ITE Yang bisa menjerat kita Ketika Kita Hilaf Atau sengaja Memposting sesuatu yang Bertentangan dengan Undang-undang itu Jadi Mohon hati-hati Kemudian Dalam Mermesos itu Anak-anak sekalian Hindari curhatan pribadi Kalau curhatan pribadi Ke orang tua saja Ke kakak Ke saudara Gitu ya Jangan diumbar di Medsos Atau Hindari Membuat status Yang membuat Akan terjadinya Konflik dengan orang lain Dengan tetangga Dengan saudara Misalkan Kamu dibuat kesal Oleh saudara Karena gak berani Langsung Menyampaikan Tinglah di Medsos Sehingga Semua Sedunia tahu Permasalahan yang kita hadapi Berikutnya Yang harus kita Hindari ketika Bermesos adalah Hindari komentar yang Mencelak Atau menjelekan orang lain Ya Ingat ya Mencelak Atau Menjelekan orang lain Itu hindari Kalau memuji Mungkin gak apa-apa ya Supaya orang senang Begitu ya Tapi kalau mencelak Menjelekan Jangan Hindari Dan Satu lagi Ini pun saya Kadang-kadang tidak bisa Yaitu Hindari Memberi Tanggapan yang Terlalu Ekstrim Atas Sesuatu yang Ada di Medsos Ya Tanggapannya Biasa saja Tidak terlalu ekstrim Maksud terlalu ekstrim itu Kalau cinta-cinta Banget Sampai semua Salah gitu ya Kecuali Kecuali Junjungan kita Pujaan kita Atau sebaliknya Apa yang dilakukan Orang-orang itu Semuanya Salah Gak ada benarnya Dan ditanggapi Secara Ekstrim Sekali Nah saya kira Itu beberapa hal Yang harus kita Lakukan Dan kita Hindari Ketika kita Bermedsos Supaya Kita bisa Melaksanakan Kehidupan kita Secara Normal Tapi Baik Dalam Dunia nyata Maupun Dunia maya Mudah-mudahan ada manfaatnya Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh